Di setiap sudut kota, di lobi perkantoran yang ramai, hingga di kesunyuan kamar tidur kita, ia berdiri tegak, kokoh, dan diang. Kita mengenalnya dengan banyak nama, snake plant, tanaman ular, atau yang paling akrab di telinga kita, lidah mertua. Tanaman yang seling kita anggap remeh, padahal ia menyimpan kisah tentang ketahanan, perlindungan, dan sebuah keajaiban biologi yang bekerja dalam senyap. Kisah sang penjaga ini dimulai dari tanah gersang Afrika. Di tengah iklim yang keras dan curah hujan yang minim, Sansiseria trivasiata berevolusi menjadi seorang penyintas ulung. Daunnya yang tebal seperti pedang, bukanlah sekedar hiasan. Ini adalah gudang air pribadinya, memungkinkannya bertahan hidup dalam kekeringan ekstrim selama berminggu-minggu. Lihatlah coraknya yang unik, menyerupai sisik ular, sebuah kamuflase sempurna di habitat aslinya. Kekokohannya adalah bukti dari jutaan tahun adaptasi. Inilah mengapa ia menjadi tanaman yang paling pemaaf. Ia tidak menuntut banyak karena ia terlahir dari perjuangan. Namun keajaiban terbesarnya terjadi saat dunia terlelap. Tidak seperti kebanyakan tanaman yang melepaskan karbon dioksida di malam hari, lidah mertua melakukan proses fotosintesis unik yang disebut Krasul Cyan Acid Metabolism atau CAM. Secara sederhana, ia membuka pori-pori daunnya di malam hari untuk menyerap karbon dioksida dan menyimpannya. Lalu di siang hari, ia mengolahnya menjadi oksigen. Inilah sebabnya ia dijuluki sebagai tanaman kamar tidur yang perfik. Saat kita tidur, ia justru bekerja keras memurnikan udara, melepaskan oksigen segar, menciptakan lingkungan istirahat yang lebih sehat. Studi oleh NASA bahkan mengukuhkannya sebagai salah satu pembersih udara terbaik. Ia secara aktif menyerap racun-racun berbahaya yang mengintai di rumah kita. Formaldehida dari perabutan baru, bensena dari cat, hingga silena dari produk pembersih. Ia adalah penjaga kesehatan kita yang bekerja tanpa suara. Tentu, dengan segala kekuatannya, ia memiliki reputasi yang tajam. Namanya di Indonesia, Lidah Mertua adalah sebuah kiasan jenaka untuk daunnya yang runcing dan kaku. Sebuah nama yang membuatnya begitu membumi dan mudah diingat. Dan ya, ada peringatan kecil di baliknya. Jika daunnya tak sengaja termakan oleh hewan peliharaan atau anak-anak, getahnya yang sedikit beracun dapat menyebabkan iritasi ringan pada perut. Namun ini bukanlah ancaman serius, melainkan sebuah mekanisme pertahanan diri. Sebuah pesan halus dari sang penjaga untuk tidak mengganggunya. Jauh sebelum menjadi ikon dekorasi modern, serat dari daunnya yang kuat ini telah digunakan oleh suku-suku di Afrika untuk membuat tali busur panah api. Simbol kekuatan dan ketahanan. Kini, warisan itu bertransformasi. Bentuknya yang minimalis dan arsitektural menjadikannya primadona dalam desain interior modern. Ia melambangkan keanggunan yang tidak lekang oleh waktu. Kemampuan untuk beradaptasi dari alam liar ke ruang tamu yang paling elegan sekalipun. Jadi, saat Anda melihatnya lagi di sudut ruangan, ingatlah, ia bukan sekedar tanaman hias. Ia adalah sebuah mesin pemurni udara yang canggih, seorang penyintas tangguh dari gurun Afrika, dan seorang penjaga sunyi yang mendedikasikan malamnya untuk melindungi kita. Ia adalah lidah mertua, sebuah bukti hidup bahwa dalam kesederhanaan tersimpan kekuatan yang luar biasa, dan dalam keheningan terdapat perlindungan yang tak ternilai. Terima kasih.